Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hotel SG-17 Tuban Dan sedang persiapan Untuk melanjutkan Jiroh Ke Kuali Soma lainnya di wilayah Jawa Timur Di Laut Mengan, Gersik dan Insya Allah di Surabaya Juga Di Modekerto Ke Sekio Mobil Kudro Dan Alhamdulillah Di hotel ini Kami dapat menikmati Cangkir kopi Berbicara tentang Para tradisi Para supi dan juga Orang-orang soleh Kopi ini sesungguhnya Minuman Yang sangat khas dan juga Sangat populer Bagaimana para Ulama dan para Sufi Banyak karya Ulama Yang ditulis oleh Kuali Ulama Yang khusus Membicarakan Membicarakan tentang Kopi Kita sebut saja Misalkan Umdatus Sohwah Fi Ubnil Qawwah Yang ditulis oleh Al-Alih Mualamah Abdul Qadir Bin Muhammad Al-Alih 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 Ada juga Kitab-kitab lainnya Dan Di antaranya Ulama Dari Jawa Khususnya dari Kediri Seiksan Jampas juga Menulis Salah satu Karya yang Membahas tentang Kopi ini Dalam kitabnya Isyadul Ikhwan Fi Surubil Qawwah Dari berbagai Literatur Ditemukan Bahwa Kopi Adalah Minuman Para Sufi Bahkan Banyak ulama Yang berkomentar Tentang Kopi ini Saya Mengutip Salah satu Pernyataan Dari Imam Ibn Hajar Al-Alih Tami Suma'lam Ayuhal Qalbul Makru Anah Dihilqah Wa Qadja'al Al-Hak Ahlus Sofa Mujlimatan Lil Asror Mujlimatan Lil Akdar Lalu Ketahuilah Duhai hati Yang gelisah Bahwa Kopi ini Telah dijadikan Oleh Ahli Sofa Ahli Sofa Itu Orang-orang Yang bersih Hatinya Sebagai Pengundang Akan datangnya Cahaya Dan rahasia Tuhan Juga Menghapus Keseusahan Ada juga Misalkan Imam Ahmad As-Suki Beliau Menyatakan Kopi manfaatnya Itu kira-kira Untuk membuat Semangat Ibadah Dan pekerjaan Penting Juga Menghancurkan Makanan Agar tidak Masuk Angin Dan menghilangkan Dahak Yang Banyak Nah ini Komentar Para Ulama Tentang Manfaat Dari Kita Minum Kopi Oleh Karenanya Maka Seperti Imam Abdullah Al-Haddad Hilab Al-Haddad Itu Saya juga Menemukan Sama Ketakatan Beliau Bahwa Beliau Mendawamkan Minum Kopi Dan Luar Biasanya Beliau Juga Memberikan Atau Membiasakan Membaca Doa Dan Beberapa Pikir Tertutu Yang Dikhususkan Untuk Siapa Saja Yang Ingin Membiasi Kopi Maka Seperti Yang Pernah Dikutip Sebelumnya Bahwa Sesungguhnya Berita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Ada Dalam Salah Satunya Makanan Dan Minuman Yang Kita Makan Dan Juga Kita Minum Oleh Karnanya Manfaatkanlah Makan Kita Minum Kita Untuk Bertakuruh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Senantiasa Bersyukur Dan Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selamat Berikmati Cangkir Kopi Dan Jangan Lupa Bersyukurlah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Seluruh Nikmat Dan Anugerahnya Kepada Kita Semua Dari Hotel SG 17 Tuban Melaporkan InsyaAllah Kita Bertemu Di Sesi Yang Selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi ственно Si dengan �빤 Surah 결?" afforda Orr 20